Intro Anda kembali bersama kami di Nejo Tengah. Hari ini, 21 April, ragam lapisan masyarakat memperingati Hari Kartini, sang pejuang emansipasi. Dan sebuah sekolah dasar di kota Salatiga punya cara unik menanamkan perjuangan Kartini kepada para siswanya. Pihak sekolah mengajak murid berkompetisi perangkai puzzle raksasa berwajah Kartini. Tiga set kepingan puzzle raksasa berusaha disusun siswa sekolah dasar Muhammadiyah Plus kota Salatiga. Para penonton pun bersorak-sorai menyemangati mereka yang sedang bekerjasama dan beradu cepat menyelesaikan susunan gambar Kartini. Tak hanya menyusun puzzle, siswa kelas tiga ditantang menggambar wajah Kartini lengkap dengan aneka hiasan sesuai imajinasi. Para siswa bebas menginterpretasikan sosok Kartini melalui guratan pensil, spidol, dan alat mewarnai yang mereka punya. Hal ini dilakukan agar anak-anak mempunyai kesan tersendiri atas pahlawan kebanggaan mereka. R.A. Kartini itu pahlawan wanita, pahlawan nasional. Kalau menang suruh wajah, berjuang ngapain seberjuangnya? Berjuang untuk mempertahankan martabat wanita. Dan siaga anak perempuannya dengan perjuangan ibu Kartini gimana? Dambar. Harapannya apa nih ke depan? Cita-cita ini jadi apa? Saya bercita-cita menjadi dokter. Bertajuk Seribu Wajah Kartini, rangkaian acara digelar untuk pengajak anak-anak menghayati perjuangan Kartini. Tak harus dipaksakan untuk mengenal sosok Kartini, melainkan melalui penanaman memori visual yang nantinya akan mereka kembangkan sendiri. Karena kami SD ya, bagaimana memahamkan sosok Kartini ini adalah sebuah sosok kokoh yang memang perlu kita jadikan figur contoh. Tentunya bagaimana mengenal Kartini, melalui mewarnai, menggambar, kemudian kolase, kemudian pasel. Ini adalah suatu hal yang menarik sesuai dengan tingkatan anak SD di tingkat SD. Rangkaian kegiatan hari Kartini pun ditutup dengan menampilkan karya seluruh siswa di halaman sekolah. Bangga dan ceria tampak pada wajah anak-anak saat menunjukkan karya di hadapan guru dan teman-temannya. Yuda Erianto melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.